Hai berikut ini cara untuk ngecas yang namanya headset Bluetooth Oppo khususnya yang ekno seperti ini kalau kalian ya mungkin beli baru kalian akan mendapatkan buku petunjuk seperti ini panduan singkat nah di panduan singkat ini ada petunjuk untuk ngecasnya kalian buka saja di halaman 14 dan 15 disini nah modelnya seperti ini bisa kelihat kemudian model casingnya pengisi daya dan input pengisi daya casing disini ada 51 ampere di sini juga ada ditulis kalau kita bisa pakai yang 5V 1 ampere di bagian spesifikasinya yang ini mungkin tidak terlihat jadi kita bisa pakai yang wireless itu yang didalamnya paling besar outputnya 5V 1 ampere disini nah kalau kalian mungkin punya charger HP disini saya pakai charger HP nanti sekalian adapter itu sama 5V 1 ampere 1000m mAh itu sama dengan 1 ampere yang ini output jadi untuk ngecasnya seperti ini kalian bisa juga pakai power bank kalau tidak ada kepala charger yang sesuai hubungkan kabelnya seperti ini kemudian kalian colokan nah disini untuk headsetnya sudah saya masukkan kalau ngecas tidak perlu juga kalau kita masukkan atau kita keluarkan kemudian kalian charger hubungkan ke stop contact nah disini ada lampu berkedip itu tandanya lagi ngecas kemudian kalau sudah penuh disini ada petunjuknya di buku petunjuknya indikator berwarna putih dan akan berkedip saat mengisi daya ketika pengisi daya selesai indikator akan terus berwarna putih jadi kalau dia tidak berkedip itu sudah penuh ketika baterai kotak pengisi daya lemah indikator akan berwarna putih dan berkedip silakan isi daya sesegera mungkin jadi kalau baterai low dia berkedip seperti ini juga dalam kondisi ini tidak di jadi seperti itu cara ngecasnya kalian bisa pakai juga adaptor yang sesuai supaya tidak rusak yang namanya yang ini casing dari ekno nya semoga bermanfaat